Harapan para pekerja adalah penghapusan RUU Omnibus Law Cipta Kerja di klaster ketenaga kerjaan yang dinilai sangat merugikan buruh. Para pengunjuk rasa meminta agar pemerintah membatalkan RUU Omnibus Law Klaster Ketenaga Kerjaan. Hal ini karena beberapa pasal dinilai sangat memberatkan buruh. Di antaranya tentang penghapusan upah minimum dan tentang karyawan kontrak seumur hidup. Selain itu, buruh menolak PHK masal karena pandemi COVID-19. Ada dua agenda yang disampaikan dalam tuntutan aksi pada hari ini. Yang pertama adalah tolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja khususnya klaster ketenaga kerjaan. Draft pemerintah karena sampai hari ini yang ada di DPR hanya draft yang berasal dari pemerintah. Yang kedua adalah stop PHK masal dampak COVID-19. Kami para buruh tidak melihat roadmap dari kementerian terkait Menaker atau Menko Perekonomian berkenaan dengan dampak COVID-19 yang akan mengakibatkan ke depan di sektor manufaktur. Sebelumnya para wisata sudah terjadi PHK besar-besaran, sektor manufaktur terancam jutaan buruh akan kehilangan pekerjaan. Said Iqbal memberikan apresiasi kepada anggota DPR RI yang sudah bersungguh-sungguh membahas tentang RUU Cipta Kerja Omnibus Law yang juga melibatkan Serikat Pekerja dalam pembahasannya. Dari Jakarta, Pradev Kumar Naldi Chaniago, Nusantara TV melaporkan.